Maka pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan materi pelajaran matematika. Yang Bapak sampaikan adalah materi pelajaran matematika tentang satuan luas. Karena berdasarkan hasil TO, hasil PJJ, Masih banyak anak-anak yang merasa kesulitan dalam mengerjakan soal cerita yang berhubungan dengan satuan luas. Anak-anak, pasti ingat pada waktu kalian belajar di kelas sebelumnya. Pertama kali belajar mengenai satuan panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, bilimeter. Nah, dari satuan panjang ini, satuan panjang dikalikan satuan panjang akan menjadi satuan luas. Nah, kita coba lihat satuan luas. Nah, untuk satuan luas itu ada dua satuan. Mulai kilometer persegi sampai milimeter persegi. Jadi persegi itu adalah satuan luas. Maka kalau kalian ditanyakan luas, maka harus pakai persegi. Kalau tidak pakai persegi, itu bukan satuan luas, tapi satuan panjang. Nah, setiap turun satu tangga, itu dikalikan seratus. Naik satu tangga, dibagi seratus. Kemudian ada satuan luas lagi, selain kilometer persegi sampai milimeter persegi, ada satuan kilo are, hektare, dekarare, are, desi are, senti are, dan mili are. Nah, ini untuk kilo are sampai mili are, tiap turun satu tangga, itu dikalikan 10. Dan naik satu tangga, dibagi 10. Nah, dari dua satuan luas ini, ada yang sama ukurannya. Dengan hektometer persegi, itu sama dengan hektare. Jadi kalau satu hektometer persegi, berapa hektare? Satu hektare. Seribu hektometer persegi, berapa hektare? Seribu hektare. Kemudian deka meter persegi, sama dengan are. Meter persegi, sampai senti are. Nah, ini adalah satuan luas menggunakan tangga. Nah, kalau Bapak punya cara yang lain, karena Bapak sudah merasa tua, naik tangga, turun tangga kan capek. Jadi, pakai cara alternatif yang lain. Kalau kalian kan semangat, naik turun tangga. Nah, Bapak, menggunakan, tidak menggunakan, cara tangga seperti ini. Ada cara yang lain, yang lebih praktis. Dengan menggunakan kolom, atau tabel. Mau lihat? Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Jadi, tidak pakai tangga. Kemudian, persamaannya juga sama di sini. hekto are sama dengan hektometer persegi. Are sama dengan deka meter persegi. Senti are sama dengan meter persegi. Ini yang kalian harus pahami. Lalu, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, Bapak akan memberikan 4 contoh soal. Nah, nanti setelah Bapak memberikan contoh 4 soal, nanti kalian akan diberi soal, tentang satuan ruas di Google Form tersebut. Apakah materi yang Bapak berikan tentang satuan ruas ini, dipahami, dimengerti, atau tidak? Contoh soal yang pertama, misalnya 0,47 hektometer persegi, ditambah 1,2 dekameter persegi, sama dengan meter persegi. Nah, kalau dengan menggunakan tangga, kalian menempatkan angka-angkanya, yang jadi patokan adalah, berdasarkan nilai tempat, di langan tersebut. Nah, Bapak mengingatkan lagi, nilai bilangan, nilai tempat suatu bilangan, 0 itu nilai tempatnya apa? Yaitu, satuan. Kemudian, 4 nilai tempatnya apa? Per sepuluhan. 7 nilai tempatnya apa? Per seratusan. Maka yang jadi patokan diingat, adalah, satuannya. nilai tempat satuannya. Nah, 0,47, ini satuannya, angka berapa? Yaitu, angka 0. Maka, angka 0, angka 0 ini, harus, ditempatkan di kolom hektometer persegi. Di mana hektometer persegi di sini? 0. Kemudian, 4, komanya, kalau ada koma diabehkan saja. 4, berarti di samping kanannya. Kemudian 7, di samping kanannya. Sekarang, 1,2 dekameter persegi. Satuannya, angka berapa yang menempati nilai tempat satuan? adalah, 1. Maka, 1, ada di kolom dekameter. Nah, kolom dekameter ini, 1. Kemudian, angka 2, di mana? Diletakkan di sebelah kanannya. Nah, setelah itu, kalian jumlahkan. Nah, ini untuk jumlahnya ya. Bapak beri tanda, buat diwarnai, supaya mudah. Nah, diwarnai. Nah, kalian tinggal jumlahkan. Ini 2, simpan 2. 7 tambah 1, 8. 4, 4. Ini 0. Kalau 0, di sini sudah tidak usah ditulis lagi. Jadi, jawabannya adalah 482. Nah, di sini kita coba jawabannya. Jadi, jawabannya adalah 482. Oh, ditanya ke meter ya. Jangan lupa nih, meter persegi. Meternya mana ini? Kita beri tanda garis. Nah, diberi garis dari sini. Meter perseginya ini. Kita tebalin. Pakai warna merah. Nah. Nah, tebal. Meter perseginya di sini. Maka ini diberi tanda. Berarti, di sini, setelah dijumlahkan 482, harus jawabannya sampai warna ini, kuning. Nah, berarti di sini angka berapa? Di sini. Tidak ada angka. Artinya sama dengan angka 0. Maka ini, 4820. Meter persegi. Jadi, jawabannya adalah 4820 meter persegi. Kalau tidak percaya jawaban ini, kalian bisa cek dengan menggunakan tanda. Contoh soal yang kedua. nantuk nomor 1. Bisa dimengerti? Tidak. Jadi, hanya berdasarkan nilai tempat suatu bilangan. Kita coba nomor 2. 4,5 dekameter persegi ditambah 5 meter persegi sama dengan berapa aru. Ingat, 4,5 angka yang berapa yang menempat nilai tempat satuan? Yaitu angka 4. Nah, angka 4 harus disimpan di kolom dekameter persegi. Nah, disini 4. Jadi, 4 itu di kolom dekameter persegi. Angka 5 disimpan di mana? Di sebelah kanannya. 5 meter persegi. Angka berapa yang menempat nilai tempat satuan? Yaitu angka 5. Maka, 5 ditempatkan di kolom 5 meter persegi. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Kita batasi dengan warna kuning. Nah, ini 5 turunkan 5. 5 turunkan 5. 4 turunkan 4. Lalu yang ditanyakannya berapa aru. Nah, mana satuan aru? Nah, satuan aru ini. Kita pakai garis. Nah, ini adalah sebagai tanda batas koma. Nah, kan jawabannya ada batas panahnya disini. Maka, jawaban aslinya, jawaban sebenarnya adalah jadi 4,55 aru. Nah, ini jawabannya. 4,55 aru. Sedangkan yang atas tadi adalah 4.820 aru. Kemudian nomor tiga, 2,4 hektometer persegi ditambah 3 dekameter persegi sama dengan berapa aru. Ingat, untuk mengerjakan soal ini dengan menggunakan nilai tempat. Coba 2,4. Angka berapa yang menempati nilai tempat? Satuan. 2,4. Berarti 2. Kenapa 2? 2,2nya satuan. 4-nya persepuluhan. Maka, angka 2 ini ditulis di kolom hektometer persegi. Wah. Kemudian angka 4 itu disimpan di mana? Angka 4-nya disimpan di sebelah kanan. 3 dekameter persegi. Angka berapa yang menempati nilai tempat satuan? Yaitu 3. Maka, angka 3 disimpan di kolom dekameter persegi. 3. Nah, sudah selesai. Kita akan lihat jawabannya. Kita jawabannya beri warna kuning. Nah, begini. Kita turunkan. 3, 3, 4, 4, 2, 2. Lalu yang ditanyakan apa? Are. Satuan are mana? Ini kolom are. Maka, kita pakai tanda panah. Are. Nah, seperti ini. Karena tanda panah ada di belakang, angka terakhir 3, maka tidak mengubah bilangan tersebut. Jadi, jawaban terakhir adalah hasilnya, 243 are. Nah, bagaimana anak-anak? Paham? Jadi, 1, 5, 3, 0, 0. Atau, kita kehilangkan. Kalau ada angka di belakang koma, angka di belakang koma ini, tidak mempengaruhi nilai suatu bilangan. Maka, ini bisa kita sederhanakan menjadi 153. Jangan lupa satuannya apa? Centiare. Jadi, jawaban terakhir adalah 153. Centiare. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah? Paham? Mengerti? Atau? Ting? Nah, ini cara mengubah, mengerjakan soal matematika yang berhubungan dengan sesatuan luas. Demikian dulu penjelasan dari Bapak mengenai sesatuan luas. Semoga kalau kalian menemukan soal-soal yang berhubungan dengan satuan luas, ingin mudah mengerjakannya, yaitu dengan cara seperti Bapak. Kalau kesulitan dengan tangga, karena capek harus naik turun, kita menggunakan cara ini yang lebih praktis. Sampai jumpa lagi, nanti kesempatan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi,